hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton luka marini menggila luka marini melesat di posisi tiga besar di seisi warming up moto gp thailand 2024 tentunya luka marini optimis bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di moto gp thailand 2024 luka marini menganalisis kekuatan baru honda dan kelemahan yang masih tersisa luka marini merinci kekuatan dan kelemahan honda rc213v yang menjadi tunggangannya tahun ini luka marini senang melihat terkan honda suan jarko berada di sebelum besar pada hari jumat di thailand namun ia tidak terlalu terbawa suasana jarko menjadi yang tercepat ke-10 dalam latihan moto gp thailand 2024 langkah kecil lainnya ke arah yang benar bagi honda yang perlahan mulai membaik pembelap pabrikan honda luka marini puas dengan posisi 17 tetapi memberikan analisis rinci tentang bagaimana paket tersebut diubah di sini kami mencoba kompromi yang berbeda dengan setupnya kata luka marini menjelaskan kami mencoba mencari arah yang tahun depan untuk distribusi bobot kami mencoba memberikan beban lebih pada ban belakang kami mencoba membuat ban belakang bekerja dengan lebih baik katanya karena saat ini itulah hal yang paling hilang bila pertama saya memanaskan ban tetapi turun saat balapan kami aneh jika dibandingkan dengan Aprilia KTM dan Ducati kami sangat berbeda kami ingin memahami dan meningkatkannya lagi kata luka marini ada sisi positifnya lebih baik dalam pengereman menghidangkan motor mungkin dalam hal grip tetapi saya perlu lebih banyak memperbaiki pengaturan dan keseimbangan pihak saya saya bisa lebih meningkatkan kemampuan berkendara karena saya sudah melakukannya sepanjang tahun dalam satu hal tetapi sekarang kami sudah melampauinya sebagai seorang pembalap saya bisa melakukan yang lebih baik gambar ini mengatakan tentang Zarko yang finish di urutan 10 tercepat pada hari Jumat ia membuat putaran yang mengagumkan tetapi ia berada di batasnya ia mengambil resiko di setiap tikungan dan berada di slipstream kami perlu meningkatkan performa motor karena dalam satu putaran kemampuan Anda dapat melakukannya tapi dalam perlombaan tidak mungkin kata luka marini ini pertanda baik untuk mengambil dan menginformasi langkah yang telah kami ambil marini yang telah mengatasi satu area dimana Honda secara tradisional mengalami kesulitan bagi saya disinggungan cepat kami memperoleh banyak peningkatan ungkapnya mungkin karena saya seorang pengendara yang menyukai tikungan cepat juga dengan viring kami membuat langkah besar di Misano saya adalah salah satu yang tercepat mereka berkata Honda berjuang keras selama bertahun-tahun setiap saat tapi ini adalah pertama kalinya kami tampil bagus di sana tapi kami kalah dalam track stop and go sekarang motornya tidak bisa berhenti terutama dengan ban belakang dalam pengereman keras performa kami tidak cukup baik untuk bersaing dengan motor lain nalpot yang berbeda tersedia untuk marini di Buriram tetapi dia tidak akan terlalu bersemangat saya sudah mencobanya berkali-kali kenalpot ini katanya menurut saya yang standar lebih baik kenal ini dibuat untuk mengatasi suatu situasi kami harus menganalisis motor untuk menentukan kenalpot mana yang akan digunakan besok tetapi setiap kali saya mencobanya saya lebih suka yang standar kata luka marini menjelaskan luka marini mengatakan saya bisa melesat lebih cepat lagi di MotoGP Thailand 2024 karena kenalpot baru dan terbukti luka marini bisa tampil cepat di posisi tiga besar di Warming up MotoGP Thailand 2024 membuat pembuktian luka marini terus melesat di MotoGP 2024 luka marini juga mengatakan ketika saatnya tiba untuk menyerang peko akan melakukannya Sabtu kali ini bukanlah hari yang mengesankan bagi luka marini setelah tampil cukup baik dari Jumat marini sempat berharap akhir pekanya akan berjalan lancar namun kenyataan berbicara lain mulai dari posisi 21 pembalap Italia ini hanya berhasil naik dua posisi sepanjang balapan dan ketika melintasi garis finish ekspresi kecewa jelas tergambar di wajahnya luka marini merasa hari itu berjalan buruk jauh dari ekspektasinya untuk tampil lebih baik lagi membuat kemajuan ia menyebutkan bahwa seluruh tim Honda termasuk pengusuhan Jarko mengalami kesulitan yang sama dengan ban baru yang membuat mereka tidak mampu mengulangi performa positif dari segi sebelumnya luka marini juga mengeluhkan kurangnya cenggraman ban belakang serta sulitnya mengendalikan motor dalam kondisi balapan yang panas dan menantang ia menjelaskan bahwa pembalap lain tampak memiliki cenggraman lebih baik di awal balapan terutama dengan ban baru yang memungkinkan mereka untuk lebih sudah menyalip sementara itu bagi marini manuver harus dilakukan dalam dua pengereman pertama atau peluangnya akan semakin sulit ketika ban mulai habis Honda RC213V yang ia tunggangi semakin menunjukkan kelemahan terutama dalam kecepatan dilintasan lurus yang sangat penting di sirkut ini selain itu kemarin menyoroti upaya Ducati terus menunjukkan dominasi hari Jumat timnya mencoba pengaturan baru yang direncanakan untuk tahun 2025 hasilnya kurang memuaskan marini akhirnya memutuskan kembali ke setup dasar yang biasa ia gunakan karena eksperimen tersebut membuat motor terasa kaku sulit dikendalikan dan kurang cenggraman ia menyatakan bahwa balapan ini menjadi pelajaran penting dan berharap dapat bersenang-senang dalam balapan berikutnya dan pengaturan yang lebih nyaman ketika berbicara rival utamanya Jorge Martin dan Peco Banyaya marini ketangguhan yang kini unggul dua-dua poin dari peco awalnya marini berpikir bahwa posisinya di depan Martin akan memberinya kesempatan mencuri poin namun Martin justru tampil sangat kuat dan konsisten ia melihat bahwa peco meskipun tidak mengambil resiko besar tetapi menjaga performanya dengan baik marini yakin ketika saat yang tiba peco akan menunjukkan tariknya dan siap menyerang untuk mengejar ketertinggalan poin tersebut tanya itu marini juga mengunci kehebatan temen Ducati dan membawa delapan pebalap mereka di posisi terdepan dalam grid ia menyadari betapa tangguhnya struktur organisasi Ducati dari teknisi handal hingga kumpulan data yang sangat berguna untuk pengembangan dengan motor paling kagum dengan cara mereka membimbing para pembola muda yang kini tampak selanggar lebih maju dibandingkan para pesaingnya baginya keunggulan Ducati bukan hanya pada performa tapi juga kemampuan beradaptasi dengan tuntutan motor jubi yang terus berkembang tutup luka marini yang menjelaskan